Oke, terima kasih Pak Budi, kawan saya di PT TI. Hampir tidak pernah bertemu, tapi selalu bertemu secara online semuanya di Daring. Jadi kita sebenarnya sangat berharap bisa berkumpul offline, ngopi bareng, berdiskusi tentang banyak hal. Biasanya lebih mantap kalau kita ketemu sambil santai. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi mata kuliah koleksi dan pengelolaan koleksi Hayati. Kali ini yang mungkin juga ini sangat, yang saya geluti ya, saya geluti lebih dari 20 tahun berkarir dalam hal mengelola koleksi Hayati, terutama Living Collection. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nisa, Mbak Nunus, terima kasih. Dan juga Mas Fuad ini yang dari Jember, dan teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, langsung saja izinkan saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Tadi yang materi yang diberikan oleh Pak Budi adalah tentang khusus koleksi tumbuhan paku di Kebun Raya Purwodadi, tapi akan saya coba lebih lebarkan lagi untuk koleksi tumbuhan di Kebun Raya, tapi nanti juga kita akan fokus bagaimana menata koleksi tumbuhan paku, living collection-nya ya, koleksi hidupnya. Jadi, oke, kalau kita mengenal koleksi Hayati, itu ada dua, living collection, koleksi hidup, yang tentunya ada di, kalau tumbuhan, itu ada di Kebun Raya, ada di Arboretum, ada di Kebun Plasma Nutfah, dan atau lainnya. Kemudian juga, kita living collection tentunya hewan, yang biasa ada di koleksi-koleksi kebun binatang. Ada juga living collection tentang mikroba, di mana di Indonesia punya Inasisi ya, Indonesian Culture Collection di Cibinong. Nah, ini mereka mengkoleksi semua kultur mikroba yang ada. Kemudian juga kita ada yang koleksi awetan, ini juga Hayati ya, karena pernah hidup, paling tidak. Ini misalnya untuk koleksi awetan tumbuhan, ini herbarium, dalam bentuk herbarium. Entah itu nanti ada herbarium kering, ataupun herbarium basah. Kemudian juga hewan, ada museum zoologi, museum hewan. Kita punya museum zoologi Bogoriense. Banyak koleksinya bisa berupa offset, bisa berupa koleksi yang masuk dalam cairan, diawetkan seperti itu. Nah, ini kita akan fokus kali ini ke koleksi hidup, living collection, terutama untuk tumbuhan yang ada di kebun raya. Tentunya nanti Pak Budi juga bisa meminta Mbak Atik, atau Mbak Himah, atau yang di herbarium Bogor, bagaimana mereka memanage koleksi awetan dari tumbuhan. Misalnya herbarium. Atau mungkin ke Mas Cahyo, atau ke siapa yang nanti, yang untuk koleksi hewan di MCB. Itu juga cukup menarik, karena antara koleksi hidup dan koleksi awetan ini komplementari. Saya kira tidak ada istilah mana yang baik, dan mana yang buruk. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana kalau kita koleksi hidup, memang membutuhkan perawatan yang ekstra, dan juga lebih hijau, lebih enak untuk dipandang. Tapi kok koleksi awetan itu juga lebih menyimpan lebih banyak spesimen dibandingkan dengan living collection. Jadi masing-masing sangat komplementari, jadi antara koleksi hidup maupun koleksi awetan ini, jangan dipandang bahwa koleksi hidup lebih baik, atau koleksi awetan yang lebih baik. Tapi ada ini saling melengkapi. Sarat untuk spesimen itu dapat kita sebut sebagai koleksi hayati, itu biasanya memiliki asal-usul yang jelas dan legal. Jadi asal-usul yang jelas dan legal ini patut kita, asal-usul bisa berasal dari suatu daerah, suatu lokasi, area, atau di pulau di mana letaknya, dan ini harus diperoleh secara legal. Bukan berasal dari perdagangan ilegal atau poaching. Kemudian koleksi ini harus terawat. Dia dirawat, kemudian juga terorganisasi. Jadi bukan berarti habis itu sudah digeletakin begitu saja, ditumpukan di atas meja atau di mana, kemudian juga acak-acakan. Misalnya tumpuk begitu saja isinya apa, kita campur aduk, itu juga kita tidak bisa menyebut itu sebagai sebuah koleksi. Kemudian juga sebuah koleksi itu memiliki data atau informasi yang jelas tadi. Siapa kolektornya, didapat dari mana, kapan, dan semuanya harus jelas. Kemudian tentunya yang penting lagi adalah dikurasi. Kurator, ada kurasinya. Ini pun harus dinilai. Kondisinya seperti apa, lengkap, baik, atau bagaimana. Tentunya misalnya kalau koleksi herbarium, itu apakah, kalau kita kuratorial, itu apakah sudah memenuhi kriteria sebagai suatu koleksi herbarium yang baik. Kemudian juga terkait juga dengan sisi ilmiahnya. sisi ilmiahnya apakah memiliki nama ilmiah yang baik, kemudian yang benar ya, nama ilmiah yang benar, atau kelengkapannya. Jadi kurator ini berfungsi untuk menilai keabsahan dari koleksi hayati tersebut. bisa jadi kalau kita kurator lukisan kan menilai ini asli atau tidak ini lukisan. Kemudian kira-kira berapa harganya. Nah itu fungsi-fungsi seperti itu. Kalau kita seharga adalah, kalau kita punya herbarium, paling tidak kita ada ahlinya di dalam, atau sebagai kurator, atau sebagai keeper di dalamnya, yang akan menjaga nilai dari estetika maupun keilmiahan dari sebuah koleksi. Dan koleksi hayati juga bisa bersifat publik. Publik di sini terbuka untuk umum, milik pemerintah atau milik lembaga yang bisa diakses oleh umum. Ada juga yang bisa koleksi ini bersifat private. Saya misalnya punya koleksi private sendiri. Mungkin kalau orang mau melihat, ya atas izin, atau atas persetujuan dari pemiliknya. Jadi tidak ada masalah. Banyak juga orang-orang yang memiliki koleksi yang sifatnya personal. Kemudian asal dari koleksi ini bisa berasal dari eksplorasi ke lapangan, ke suatu daerah, ke tempat. Entah itu pulau, entah itu cagar alam, entah itu gunung, entah itu taman nasional. Jadi kita dalam satu tim, eksplorasi itu tidak boleh sendirian. Sama seperti menyelam. Aturan pertama adalah never go alone. Jadi jangan pernah pergi sendirian. harus ada timnya, sekelompok orang. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, karena itu adalah wild, alam bebas, alam liar, itu paling tidak ada yang bisa diajak, saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Jadi kita satu tim, ini berangkat ke suatu daerah dalam waktu tertentu untuk mengkoleksi spesimen hayati tadi. Kemudian juga koleksi bisa berasal dari sumbangan. Sumbangan ini bisa berasal dari perorangan, bisa berasal dari sebuah institusi. Kalau di kebun raya, juga mengenal, kita saling tukar indeks seminum. Indeks seminum ini adalah daftar biji, atau spora, atau material yang bisa ditukar antar kebun raya di seluruh dunia. Jadi kita bisa tukar-menukar material antara kebun raya. Jadi biasanya kita menerbitkan, atau kebun raya lain menerbitkan yang buku yang disebut dengan indeks seminum. Di sini kemudian kita bisa meminta spesimen-spesimen apa saja yang berasal dari kebun raya tersebut. Kemudian juga bisa berasal dari perbanyakan atau propagasi dari koleksi yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Terakhir tentunya, karena ini adalah sebuah lokasi, bisa natif. Kita existing yang ada di tanaman, yang ada tumbuhan yang ada dalam lokasi tersebut, kita bisa angkat sebagai sebuah koleksi. Ini bagaimana cara pengkoleksiannya? Ketika kita melakukan eksplorasi, tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan, baik itu mental, fisik, maupun juga semuanya, bahan pangan dan logistik terutama. Yang perlu, ini yang saya tekankan di sini adalah yang sangat-sangat penting adalah buku lapangan. Kita semua harus memiliki ini, buku lapangan, di mana kita harus bisa mencatat selengkap mungkin. Kolektor, misalnya. Kita ini, kalau kami di sini, itu semuanya punya kolektor. Apa kolektornya? Seperti saya, Bayu Aji. Kolektor saya adalah BA. Jadi orang-orang di kebun raya, kalau melihat ada tulisan BA, di situ berarti adalah saya yang mengkoleksi pertama kali atau mengambil itu dalam sebuah eksplorasi. Kemudian BA berapa? BA 1.430. Berarti urutan spesimen yang saya ambil 1.420. Itu kita daftarkan nomor kolektor ini ke administrator di sini. Jadi kita juga bisa mengenal siapa-siapa saja yang mengkoleksinya di situ. Kapan kemudian itu waktu dikoleksi? Kita harus tulis tanggal pastinya kapan, kemudian lokasi, lokasi di mana, cagar alam apa, desa apa. Selengkap mungkin. Kemudian juga kalau teknologi sekarang, bawa GPS, entah itu handheld, entah itu lewat HP, kita bisa mencantumkan koordinat, koordinat lokasinya di mana spesimen itu kita ambil. Kemudian kita bisa menulis nama ilmiah, mungkin sekedarnya saja apa yang bisa kita berikan. Tapi biasanya teman-teman juga kalau misalnya tidak tahu itu, bahkan tidak tahu sukunya, tidak tahu marga atau jenisnya, ditulis cendum. Jadi cendus dubius. Jadi masih dubius, jadi masih membingungkan. Dalam buku lapangan juga penting kita misalnya membawa lokal guide. Lokal guide bisa itu polisi hutan, ataupun masyarakat lokal yang mengenal daerah lokasi di mana kita eksplorasi. Biasanya local guide ini tahu persis beberapa nama daerah dari tanaman ataupun hewan atau spesimen tersebut. Ini perlu kita tulis di dalamnya. Kemudian kondisi sekitar. Kondisi sekitar itu misalnya habitat sekitar, ataupun tanaman-tanaman, ataupun geologi yang ada di situ, kita bisa tuliskan di situ. Juga kita bisa menanyakan kegunaan tanaman itu ke lokal guide itu. Kemudian ini yang paling penting adalah juga catatan lainnya. Catatan lainnya, oret-oretan apa yang bisa kita tulis di situ. Kita ketemu ular, kita ketemu orang, kita ketemu masalah apa, kita bisa tuliskan di situ. Saya sering menuliskan misalnya menuju lokasi itu bagaimana. Sewa mobilnya berapa, kemudian apa kita harus pakai ojek, siapa teman-teman yang mengikuti kita, atau siapa nama local guide-nya. Kejadian-kejadian yang unik yang tiap hari mungkin bisa kita temui pada saat pengkoleksian kita bisa dicatat di situ. Karena seringkali saya menemukan hal-hal yang unik di catatan-catatan yang diberikan itu. Misalnya, ada teman yang ingin juga ke lokasi yang sama. Itu kan kita bisa rekomendasikan. Menurut catatan saya, ini adalah Anda harus naik ke sini, pakai pesawat, turun di sini, kemudian kantor, kamar nasionalnya di sini, ketemu orangnya ini, nomor kontaknya ini. Bahkan kadang-kadang saya makannya ini, nama restorannya ini. Itu menarik nantinya. Suatu saat ada gunanya. Atau sekedar mungkin kayak dulu beberapa waktu yang lalu, Pak, Dedy Darnaydi cerita tentang buku lapangan yang dia punya. Dari sejak tahun 70-an. Pertama kali dia melakukan eksplorasi, menulis sesuatu, happy birthday, ucapan dari teman. Di situ semuanya menjadi kenangan tersendiri. Kemudian buku lapangan ini bentuknya macam-macam. Ada yang sudah printed, sudah dicetak oleh institusi yang bersangkutan, bisa juga memang kita pakai buku tulis biasa. Juga tidak ada masalah, tidak ada standar buku lapangan itu harus bagaimana. Bila memungkinkan tentunya buku lapangan ini yang waterproof, yang tahan air, yang bisa ditulis dengan pensil, atau pena yang tahan luntur. Jangan pakai bullpoint. Pakai bullpoint itu kalau sudah kena air, luntur, dan bisa merusak tulisan kita sendiri. Kemudian dalam pengeksplorasian itu, kita mengumpulkan material berupa anakan, biasanya antara 5 sampai 10 buah. Karena ini kita yang namanya anakan bisa mati dalam perjalanannya nanti dalam klimatisasi di pembibitan dan sebagainya. Kalau ada biji, memang akan lebih enak kita membawa biji, koleksi biji, di mana kita bisa mengkoleksi biji ini lebih banyak, lebih ringan, dan juga tentunya kemungkinan untuk hidupnya juga tinggi. Untuk tumbuhan paku, selain kita bisa mengambil material berupa anakan atau tanaman, kalau tanaman, tumbuhan paku juga ada banyak sekali yang tidak terlalu besar, sehingga kita bisa mengambil tanamannya, kita juga bisa mengambil sporanya. Yang suatu saat bisa kita semai, baik secara tradisional menggunakan media seperti akar kadaka, atau nanti suatu saat kita pakai kultur steril. Beberapa stek juga kita, apabila memang tersedia stek, kita bisa mengkoleksi juga stek. Dan tentunya sebagai pelengkap, ini adalah herbarium. Nah ini bedanya antara kami, orang kebun raya dengan orang herbarium. Ini dibalik. Kalau orang kebun raya itu, herbarium itu sebagai suplemen, tambahan. Bukan hal yang wajib untuk dikoleksi. Karena suatu saat kita bisa membuat herbarium dari material yang kita bawa. Beda dengan orang herbarium yang eksplorasi. Mereka akan tentunya target utama adalah mengkoleksi spesimen herbarium. Anakan, biji, atau apapun, itu adalah suplemen, komplementar buat mereka. Jadi memang ada proses bisnis yang berbeda disini antara herbarium dan kebun raya. Tapi itulah yang saya katakan tadi, ini adalah saling komplement. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah label tanaman. Label tanaman ini harus selalu melekat pada material. Entah itu anakan, entah itu biji, entah itu spora, stek, ataupun apa. Ini label tanaman ini harus selalu melekat. Karena ketika kita transport, mengumpulkan, kemudian packing, unpacking, ini bisa saja tanaman-tanaman ini campur aduk, mengacak. Sehingga kita perlu perhatikan label tanaman ini harus selalu nempel pada spesimen tersebut. Di label tanaman itu minimal tersedia nomor kolektor, kolektornya, dan juga nomor berapa. Kemudian tanggal pengkoleksian, dan juga takson, nama takson apa yang kita berikan di situ. Ini minimal, bisa kita tulis. Sehingga ini yang akan kita menjadi referensi kita ketika tanaman ini kemudian terpisah atau tercampur dengan yang lain. Jadi, nggak boleh lupa ya, label tanaman ini boleh terbuat dari kertas, tentunya kertas yang tahan sobek, atau bisa dari kertas mikolin, atau kertas yang tahan air. Gunakan juga pensil atau spidol yang tahan luntur untuk menulis label tanaman ini. Kemudian yang saya katakan tadi di awal, bahwa pengkoleksian itu harus legal. Kalau kita masuk ke area konservasi, kita harus minta izin dengan yang disebut dengan SIMAXI, surat izin memasuki kawasan konservasi. Ini bisa diminta ke BKSDA atau ke Taman Nasional. Termasuk juga kita jangan lupa izin untuk mengambil spesimen. Sebelum pergi, kita juga harus mengurus sub-TN-nya. Itu adalah surat angkut, surat izin angkut. Ini harus kita mintakan izin juga ke BKSDA atau Taman Nasional yang berwenang di area tersebut. Dan tentunya kita juga harus melalui prosedur karantina. Prosedur karantina ini untuk memastikan bahwa kita memang keluar dari area tersebut, tidak membawa penyakit. Jadi tanaman-tanaman tersebut bersih. Tidak membawa hama penyakit, baik itu serangga, jamur, atau apapun di situ. Kemudian juga terhadap material sumbangan juga harus jelas. Tadi yang saya katakan jelas asal-usulnya dan juga legal. Tidak melalui pengambilan yang tidak melalui izin tentunya. Ini kemudian setelah material-material tersebut sampai di kebun raya itu dimasukkan ke pembibitan untuk dipoting ulang, dilakukan aklimatisasi. Ini jaraknya tergantung. Biasanya kami satu tahun melakukan aklimatisasi sampai tanaman atau bibit anakan itu tumbuh dengan baik, akarnya bagus, kemudian tumbuh dengan baik. Nah ini setelah kita dinilai oleh bagian pembibitan itu bahwa bibit ini sudah sehat, bibit ini sudah layak untuk ditanam, itu dilaporkan ke bagian registrasi. Oke, sebelumnya itu setelah pembibit datang itu eksplorer harus membuat laporan yang disebut dengan A1 atau A2 dan seterusnya. Ini adalah laporan identitas dari tanaman tersebut yang kita bawa. Kemudian diregistrasi, kemudian diberikan nomor akses dan sebagainya sampai ini adalah proses-proses bisnis yang ada di kebun raya. Kemudian tadi setelah itu dilaporkan kembali siap tanam, kemudian pihak registrasi dan juga perawat koleksi ini menentukan lokasi di mana bibit itu akan ditanam. Tentunya ini kita menyebutnya FAK, lokasi-lokasi tersebut. Ada wilayah, lingkungan, dan tentunya FAK. FAK berapa. Nanti bisa, setiap kebun raya punya peta kebun sendiri yang nanti akan tertulis ada FAK berapa, itu memudahkan kita untuk nanti ketika kita melakukan inventarisasi. Kemudian di dalam kebun raya ini juga masing-masing sudah tertata, ini untuk famili mana, suku-suku mana saja. Nah ini karena kebun raya sendiri ini usianya sudah sangat tua ya. Ada yang dua abad untuk kebun raya Bogor dan yang terbaru itu kebun raya Bali yang sudah sekitar 62 tahun. Jadi APG belum muncul, belum ada saat itu APG. Jadi penataan dan juga penggolongannya, klasifikasi masih menggunakan klasifikasi yang tradisional, sistem lama, angler, dan sebagainya seperti itu. Tentunya ini akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Masalah bukan masalah ya, artinya banyak dalam hal taksonomi itu jadi perubahan, revisi-revisi. Kemarin Bu Atik dari Herbarium Bogorianse akan pindah ke gedung baru dan koleksinya akan disusun berdasarkan suku-suku dan skema evolusi dari APG. Tentunya mudah untuk Herbarium, karena spesimennya kecil-kecil dan bisa dipindahkan dengan mudah, relatif mudah. Tapi berbeda untuk pohon. Kalau pohonnya sudah segede ini, sudah diameter 20 cm saja, itu sudah tidak mungkin lagi dipindah. Kita harus ngeruk dan sebagainya itu sudah tidak mungkin dipindah-pindah. Jadi, perubahan-perubahan nama ini menjadi cukup bisa kontroversial juga kalau kita harus pindah-pindahkan. Kita lebih memilih tidak memindahkan itu, tapi kita merubah datanya saja. Kemudian juga setelah ditanam itu tentunya perlu dirawat. Di Bobokor itu disiangi, dibersihkan tanamannya dari rumput atau dari epifit yang lain. Kemudian kita juga pengendalian hama dan penyakit tanaman juga harus kita perhatikan. Karena ini juga ditanam tentunya butuh pemupukan seperti apa dan juga penyiraman tentunya menjadi sangat dominan air ini, pemangkasan dan sebagainya. Bagaimana kita membuat koleksi, living collection itu tumbuh baik, sehat. Kemudian di sini kita melakukan juga pencatatan dinamika koleksi. Karena inilah living collection tumbuhan. Tentunya dia bisa berbunga, bisa berbuang, bisa berbiji. Ini terus dicatat. Kapan dia mulai berbunga, kapan dia mulai berbuah, dan kapan bijinya matang. Itu kita catat semuanya. Dan tentunya juga tanaman bisa mati. Ini juga kita tentunya akan mencatat. Karena aset juga harus dicatat mati. Dan kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang unik. Setelah mati ternyata dia bisa tumbuh kembali. Mungkin tanaman pokoknya mati, tapi akarnya masih hidup. Atau ketika dia tumbang, masih ada bongkol yang bisa tumbuh tunas-tunas. Ini juga perlu proses lagi. Jadi ada mati, ada hidup lagi. Itu bisa kita, kita harus kita, kita catat juga. Kemudian juga proses penggantian nama. Ketika ada identifikasi baru. Entah itu oleh tenaga alih, entah itu oleh peneliti, atau oleh teknisi yang mengetahui bahwa, oh iya, ini namanya salah. Harus diganti. Juga menyesuaikan dengan sistem klasifikasi yang ada. Misalnya pergantian suku. Itu kan sangat-sangat sering terjadi. Pergantian nama. Jadi suku, nama ilmiah itu bisa bolak-balik. Suku takson itu bisa bolak-balik berapa kali. Macam-macam. Nah ini juga bisa kemudian ada relokasi. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau memang masih memungkinkan kecil direlokasi, relokasi. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan direlokasi, biarkan saja di situ tumbuh dengan nyaman di sana. Hanya saja datanya saja yang kita ubah. Kemudian kita juga melakukan pencatatan cuaca. Ini iklimnya sangat penting. Curah hujan, suhu, gelembaban. Ini suatu saat akan kita butuhkan data ini. Sangat menarik ketika kita kumpulkan. Kalau satu tahun, dua tahun mungkin data ini tidak bunyi. Tidak terlalu penting. Tapi ketika data ini kita kumpulkan selama 10 tahun atau 25 tahun, itu akan sangat menarik ketika kita bicara masalah pergeseran perbungaan misalnya. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan. Atau pengaruh bagaimana adakah peningkatan suhu selama 25 tahun dalam rata-ratanya. Kita iklim ini bagaimana. Dan bagaimana pengaruhnya kemudian terhadap koleksi kita. Dan yang tidak boleh terlupakan juga, ini karena juga kebun raya adalah lokasi publik, dikunjungi orang dan banyak orang. Kita juga bekerja di situ. Ada risiko yang dimiliki oleh pohon-pohon yang besar-besar itu. Sehingga kita melakukan setiap saat melakukan pengkajian kesehatan dan risiko pohon. Jadi apakah pohon itu punya risiko untuk tumbang, punya risiko untuk mati, kena rayap, atau sebagainya. Kemudian bagaimana risikonya, apakah nanti ini bisa menimpa orang, bisa menimpa kendaraan, properti, atau bangunan. Apakah kemudian pohon-pohon ini bisa diselamatkan? Bisa diselamatkan dengan cara, berbagai cara. Entah itu pakai string, pakai kawat, entah itu pakai cagak-cagak, atau sebagainya. Ada teknik-teknik sendiri bagaimana kita juga bisa menyelamatkan tumbuhan pohon-pohon tersebut. Ataukah mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi? Artinya bisa melakukan pemangkasan misalnya dahan-dahan yang berat sebelah, tidak seimbang itu kita pangkas dengan teknik tertentu, tidak hanya asal potong. Kalau asal potong malah batangnya bisa retak. Ataukah kita harus terpaksa, harus kita korbankan, kita potong dari bawah. Itu ada kajian-kajian tersendiri. Kemudian kebun raya juga di sini membuat katalog koleksi setiap kebun raya. Jadi tiap waktu tertentu, ada yang tiga tahunan, ada yang lima tahunan, menerbitkan katalog koleksi. An alfabetical list of plant species cultivated in kebun raya mana. Oke. Saya ingin setelah kita tadi bicara masalah umum bagaimana gambaran pengelolaan koleksi di kebun raya, kemudian bagaimana untuk koleksi tumbuhan paku, bagaimana mengorganisasi koleksi tumbuhan paku ini. Kita punya sedikit advantage. Tadi kalau kita sebutkan koleksi-koleksi tumbuhan yang lain itu bisa berupa pohon yang susah untuk kita relokasi. Tapi beberapa koleksi tumbuhan paku karena bentuknya herba itu aman untuk kita relokasi. Sebelumnya koleksi tumbuhan paku itu ditanam secara acak ya. Tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan kajian ilmiah, tapi lebih ke arah kesesuaian habitat. Di sini kemudian kami menemukan pertama kali menemukan sebuah, bukan menemukan ya, membaca publikasi dari Smith et al. dan Kristen Hose, semuanya tentang juga PPG. Ini bagaimana kemudian linear sequence, jadi urutan-urutan dan juga klasifikasi tumbuhan paku yang terbaru. Kami kemudian memiliki ide bagaimana kemudian kalau kita tata tumbuhan paku ini sesuai dengan kaedah klasifikasi yang terbaru. Kalau kita lihat di sini memang cukup dinamis revisi tentang pengklasifikasian tumbuhan paku ini. Seperti Smith et al. ini 2006, Extant Ferns, ini tidak memasukkan di COVID, ini mengklasifikasikan menjadi 36 suku antara 274 sampai 312 marga. Kemudian Kristen Hose, 2011 ini juga, kenapa lebih ini memasukkan juga marga-marga atau suku-suku dari Likopit. Itu ada 48 suku dan sekitar 285 marga. Ini PPG, ini PPG ini proyek lain ya. Kalau kita di Angi Sperm itu APG, Angi Sperm Phylogeny Group. Nah ini untuk tumbuhan paku itu ada PPG. Itu Piterodovid Phylogeny Group. Ini terbit pada 2016, memasukkan 51 suku, kemudian ada 337 marga. Nah selanjutnya 2017 ini Kristen Hose dan kawan-kawan menganggap bahwa terlalu banyak suku dan marga yang diterbitkan dalam PPG. Dan kemudian mereduksi kembali jumlah suku itu menjadi 24, kemudian marganya hanya tinggal 212 marga saja. Jadi ini bisa dilihat bagaimana dinamisnya revisi ini dilakukan. Jadi kalau ini terus-terusan kita ikutin, kita capek, nggak selesai-selesai itu relokasi, pemindahan, dan sebagainya. Nah sistem yang klasifikasi yang berdasarkan Phylogeny ini, yang tadi ya, itu merupakan ini landasan yang cukup kuat dalam hal menata koleksi tadi. Jadi kita ketika menata koleksi, kita sudah punya landasan ilmiahnya apa sih? Referensinya mana? Jadi tidak hanya sekedar, oke saya mau menata koleksi ini. Suka-suka saya dong? Tapi paling tidak kita sudah punya landasan ilmiah, referensi bagaimana kita menata koleksi tersebut. Di mana studi Phylogeny ini memungkinkan kita untuk mengurutkan tiap taksonnya, dari suku yang paling tua sampai suku yang paling modern, kemudian berdasarkan hubungan kekerabatannya tadi. Jadi urut-urutannya jelas, dari likovin itu seperti apa, kemudian seperti misalnya dalam tumbuhan paku yang paling tua, dianggap paling tua, misalnya dari equisetase, pisilotase, kemudian opikulisase, terusnya sampai ke olipodiase. Nah kemudian sistem klasifikasi dan penggolongan ini yang kita gunakan disebut, pertujuan untuk menyediakan landasan kerja setara genealogy untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi pumbuhan, mengatur koleksi herbarium, dan juga koleksi hidup tadi. Kalau angiosperm bisa menggunakan dasar APG, sekarang APG sudah sampai APG 4, bisa digunakan. Juga untuk living collection tentunya. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau kebun raya lebih, karena ini usianya sebelum APG atau PPG itu terbit, masih menggunakan sistem yang lama. Kemudian kita juga dari sistem-sistem ini kita bisa lebih banyak menggali informasi tentang keragaman dari bagaimana kita keragaman morfologinya. Kemudian kita juga bisa melakukan penelitian-penelitian yang lain yang terkait. Evolusi, morfologi tadi, juga fisiologi, dan juga ekologinya. Nah sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah dalam hal inventarisasi. Inventarisasi ini misalnya di mana koleksi itu berada, dan berapa kita punya banyak, kemudian kondisinya seperti apa. Kita juga bisa melakukan analisis tentu untuk menambah koleksi. Jadi ketika kita dalam satu suku misalnya, ini koleksi di suku ini yang belum ada apa sih? Sehingga kita bisa melakukan target-target dalam pengkoleksian berikutnya. Termasuk juga nanti kita bisa mengkajian konservasinya bagaimana, kemudian ini juga bisa kita untuk mempermudah dalam penulisan buku flora, dan tentunya yang penting di sini adalah bagaimana kita kemudian mendeliver ini sebagai program pendidikan. Jadi ketika kita bisa membawa siswa atau mahasiswa ke koleksi ini, kita bisa lebih mudah untuk bicara masalah evolusi, bicara masalah taksonomi, bicara masalah klasifikasi ketika semuanya sudah tertata menurut hubungan kekerabatannya, menurut taksonnya, dan menurut suku-sukunya. Jadi kita akan lebih mudah mempelajari polipodiasi dalam satu grup. bagaimana variasi morfologinya, bagaimana variasi sorinya, bagaimana variasi habitatnya juga. Jadi ini akan sangat mudah dalam hal ketika kita mendeliver ini kepada siswa ataupun mahasiswa. Tentunya kita tidak bisa saklek dengan sistem tadi, dengan takson-takson, karena kita harus mempertimbangkan kesesuaian habitat. Jadi ada tumbuhan paku kan, habitatnya macam-macam. Ada yang terestrial, dia hidup di tanah, ada juga yang litofit di atas batu, epifit menempel di pohon, ataupun ada juga yang akuatik yang tumbuh di air. Jadi kita tidak bisa saklek, kita harus bisa kompromi. Juga dengan landscape dari lokasi yang kita tentukan tempatnya. Kemudian beberapa koleksi tetap kita masih tempatkan di rumah kaca ataupun di rumah paranet, apabila itu tidak memungkinkan untuk ditanam di luar. Tidak memungkinkan itu bisa jadi tidak cocok. Kondisinya tidak cocok, kemudian juga takut hilang bisa jadi. Atau sebagai cadangan, ketika nanti kita memiliki cadangan ketika tanaman yang kita tanam di lokasi di luar itu mati. Jadi kita tetap safe di sini. Oke, sebagai gambaran, ini studi kasus. Studi kasus tentang bagaimana kita menata koleksi hidup, living collection, tumbuhan paku, yang pertama yang kami lakukan dengan Ibu Weni, itu di Kebun Raya Bali. Jadi Kebun Raya Bali itu punya koleksi tumbuhan paku yang disebut dengan Taman Siatea. Kenapa disebut Taman Siatea? Karena di lokasi ini banyak sekali tumbuh siatea, paku pohon. Luasnya lumayan, ada 2 hektare. Jadi ada jalan setapak di sini yang melingkar. Dari ini jalan masuk di sini terus, ini ada jalan setapak melingkar di sini sampai ini adalah pintu masuk dan di sini adalah jalan setapak untuk keluar. Nah ini cukup, Kebun Raya Bali cukup bagus ya, karena ketinggiannya cukup sekitar 1.200 meter, sehingga kelembabannya tinggi, dan ini surga untuk tumbuhan paku. Pada awalnya, sekitar sebelum kita tata, itu koleksi ditanam secara acak, hanya berdasarkan kontur dan estetika dari tumbuhan taman itu tersebut, yang ada di Taman Siatea. Kemudian kami setelah terbit beberapa membaca terbitan-terbitan terbaru, kami punya ide untuk bagaimana kemudian menata koleksi ini dalam urutan-urutan, dalam suku-suku yang sudah ada referensinya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, penataan yang kami lakukan di sini adalah ada urutan-urutan di Taman Siatea, di mana pertama, urutan awal kita bisa melihat dari koleksi berbagai macam selaginelase. Kemudian kita ada beberapa lycopodiase di sini, terutama huperzia. Kemudian kita punya isotes, tapi isotes ini rada-rada cukup sensitif, jadi kita tanam di rumah paranet. Di situ tumbuh baik kita punya isotes, living collectionnya isotes. Jarang sekali di Indonesia orang yang bisa melihat aslinya, wujud asli dari isotes itu seperti apa. Rata-rata kita melihatnya di gambar, di gambar atau foto. Tapi kalau Anda ke Kebun Raya Bali, Anda bisa melihat living collection spesimen isotes yang masih hidup. Dan Alhamdulillah terakhir saya lihat masih tumbuh. Mudah-mudahan juga masih tumbuh. Kemudian ada opioglosase. Di sini kita punya dari mulai botrycium, kemudian opioglosum, dan juga helminthostasis ada. Kemudian dari marathiasi cukup lengkap. Ada angiopteris, ada petisana, juga ada kristen senia. Dan juga tidak banyak orang yang pernah melihat kristen senia dalam wujud aslinya dalam hidup. Karena selama 20 tahun saya melakukan eksplorasi di berbagai tempat, saya hanya bisa menemukan kristen senia ini di satu lokasi saja. Itu di Jembrana, di Bali Barat. Cukup ada di sana. Kemudian ada psilotase. Psilotase ini lengkap. Di Kebun Raya Bali ada psilotum nudum, dan juga ada psilotum complanatum. Jadi psilotum itu hanya ada dua jenis di dunia ini. Dan dua-duanya kita punya living collection-nya. Ada ekusetase, dan selanjutnya. Kemudian ini terus kita punya ada 31 suku, sampai kemudian di ending itu ada di polipodiase. ini landscape yang ada. Kita ambil foto dari belakang, ini kita tata juga landscape-nya, bagaimana kemudian pola tanaman ini bergelung, seperti ciri dari tumbuhan paku ini, kita tata secara estetikanya seperti ini. Kemudian ada beberapa label nama, misalnya siatease. berarti di sini adalah semua kelompok dari siatea. Di sini al-sofila, siatea, dan sebagainya. Kemudian ada juga, ini sedikit ada patung karya dari teman-teman di Bali, yang kalau enggak ada patungnya itu bukan orang Bali namanya. Jadi ini ada sangat kepala ceritanya dinosaurus. Jadi tumbuhan paku itu adalah tumbuhan yang juga sama, hidup pada zaman dinosaurus. Kemudian beberapa di sini, kemudian ditata kembali oleh teman-teman di sini di Bali, ada yang menggunakan bus ya. Ini seperti ini, cukup. Ini untuk menata segi estetiknya. Ini di daerah Atiriaceae. Ada Adiantum, ada juga di dekat di sini, ada Ascleaniaceae. Dan ini yang paling kanan ini adalah salah satu koleksi yang saya deskripsi baru, sebagai tenis baru. Ini Dixonia Timorensis. Yang koleksinya kita ambil dari Cagar Alam Mutis di Nusa Tenggara Timur. Jadi penataan ini kalau di Kebun Raya Bali itu kita mulai pada akhir 2012, awal 2013, pada saat awal musim hujan. Karena kalau kita lakukan itu pada musim kemarau, tentunya ini berefek pada kemungkinan untuk survival-nya rendah. Jadi pada saat musim hujan ini, akan sangat baik kalau kita melakukan relokasi-relokasi. Jadi kalau Anda ke Kebun Raya Bali, Anda bisa menikmati 2 hektare dari koleksi tumbuhan paku yang sudah tertata menurut phylogeni, suku taksonomi dan juga phylogeninya, hubungan kekerabatannya. Cukup enak, adem. Suhunya kalau siang itu rata-rata hanya 20-23 derajat Celcius, jadi pastikan Anda menggunakan jaket, walaupun pada siang hari. Kemudian telah saya pindah ke Kebun Raya Purwodadi, saya juga 2019, kemudian saya mencoba untuk meniru, mengadaptasi apa yang telah dilakukan di Kebun Raya Bali, di sana juga punya koleksi tumbuhan paku, namun juga dalam posisi keadaan yang kurang tertata. Kemudian saya, di sini tidak terlalu luas lokasinya juga, karena memang kering di Purwodadi itu ketinggiannya hanya 200 meter, jadi sangat panas dan kering iklimnya. Kalau di Bali itu namanya Taman Siatea, di Purwodadi kami namakan sebagai Vernarium. Kita ambil satu lokasi di sini, di mana di sini adalah ada pintu masuk, di sini Vernarium, ada koleksi, kemudian kita lakukan juga hal yang sama, ada sedikit kolam, kemudian bagaimana ini kita tanam berdasarkan juga koleksi-koleksi yang linier, berdasarkan phylogeninya tadi. Ini awal-awal kita oke, kita bikin Vernarium di sini. Tadi tujuannya sama ya, selain kita untuk membuat ini menjadi lebih mudah untuk kita tata, lebih mudah untuk kita pelajari, lebih mudah untuk juga nanti dalam hal pengajaran ataupun pendidikan. Koleksi-koleksi yang saya anggap cukup bagus di sini adalah beberapa pelatih serium, waktu tanduk rusak, di mana ketika ini tidak kurang cocok untuk dataran tinggi. Jadi beberapa ketika kita tanam di Kebun Raya Bali dengan ketinggian 1.200 ke atas, itu mereka tidak tumbuh dengan baik. Jadi lebih kerdil ya. Tapi ketika saya bawa itu ke Purwodadi dan saya coba tanam itu menjadi sangat luar biasa pertumbuhannya, sangat cepat. Yang paling kiri ini adalah pelatih serium grande. Pelatih serium grande, sumbangan ya, ini sumbangan tadi, itu dari Pak Deddy Darnaidi. Beliau mendapatkan anakan pelatih serium grande ini dari Korontalo dan ini sudah sangat bagus dan besar. Yang kedua ini yang di sebelah ini adalah pelatih serium Wandai, ini dari Papua yang merupakan pelatih serium atau Paku tanduk rusak terbesar di dunia. Dan ini juga sudah sehat dan segar dan posisinya cukup baik. Di sini juga skoranya sudah mulai matang. Di belakangnya ini adalah Pratih serium Koronarium. Yang di sini, yang dari Kalimantan. Kemudian yang di sebelah kiri dari Pratih serium Wandai ini, Pratih serium Welin-Qi itu ini adalah endemik dari Jawa. Kami juga punya beberapa koleksi dari luar negeri sebagai contoh ini adalah Pratih serium Stemaria dari Amerika. Kita punya juga Pratih serium Andinum dari Panama. Ada juga Pratih serium Elephantosis itu dari Afrika. Dan juga ada Pratih serium Healy dari Australia. Kemudian juga di sini ada koleksi Pteridacee di sini. Kita kumpulkan dari mulai ada Pteris Vitata, Pteris ini adalah Tripartita, ada Biaurita, ada Pteris yang belakang ini adalah Pteris Longifolia. Ada Semipinata juga ada di sini. Kita kumpulkan di sini. Kemudian ini adalah salah satu juga Pteridacee tapi dia kelumbuhan air. ini adalah Mangrove Acrosticum dan juga ada di sampingnya ini ada Ceratopteris Taric Freudias. Ini kita coba bikin kolam kecil-kecilan di sini supaya untuk habitat akuatik itu bisa tumbuh dengan baik. Dan ini cukup kita tanam waktu itu kondisinya sangat kecil tapi sekarang juga Acrosticum ini cukup besar. Jadi ini kita sesuaikan dengan habitat ya. Dan memang kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak karena cuacanya kering jadi kalau pada musim kemarau ini kita harus berjuang keras untuk melakukan penyiraman di sini. Karena kalau telak sedikit bisa cepat sekali layu. jadi di sini di bawah ini ada davalia dan sebagainya jadi urut-urutan sampai kemudian ke polipodiase. Tentunya ini saya katakan tadi koleksi ini saling melengkapi ada koleksi yang sangat baik tumbuh di dataran tinggi seperti di Bali atau di Kebun Raya Cibodas itu Kebun Raya Cibodas juga memiliki koleksi tumbuhan paku yang sangat indah. Sangat indah kalau saya bilang dan sangat banyak. Hanya saja di sana memang belum ditata seperti menurut suku atau filogeninya. Tapi kalau Anda ke Cibodas saya pastikan Anda akan menemukan banyak sekali tumbuhan paku yang sangat unik dan sangat indah di sana. Juga kondisi ini untuk dataran rendah itu kita bisa temukan di Kebun Raya Bogor juga ada Mbak Titin di sana hanya di sana memang tumbuhan paku dataran rendahnya cukup baik karena curah hujan yang tinggi di Bogor dan juga kelembaban yang cukup di sana. Tapi di Puro Dari ini harus struggle di mana curah hujan juga sedikit dan juga kelembabannya juga rendah. sehingga pada musim kemarau seperti ini kita harus setiap hari melakukan penyiraman. Perawatan koleksi tumbuhan paku itu cukup bederhana. Pertama pastikan kalau ada air ada sumber air di situ yang seperti katakan tadi kalau musim-musim tertentu kita harus menyiram tapi kalau pada musim hujan let it dibiarkan saja kita tidak perlu melakukan penyiraman. kemudian akan sangat baik kalau kita memiliki kolam air di situ entah kolamnya dalam bentuk artificial atau kolam yang alami di situ karena dengan adanya kolam juga bisa kita untuk menjaga kelembaban di situ. Tentunya juga akan menambah estetika dari taman atau lokasi tersebut. Jadi enaknya di kebun raya itu kita bisa melakukan penataan gabungannya antara vilogeni dan juga landscapingnya. Dan itu akan membuat kita cukup betah. Dan pastikan juga banyak naungan pohon-pohon terutama jangan memilih koleksi untuk tumbuhan paku ini di lapangan. mereka tidak banyak tumbuhan paku yang kuat dengan cahaya matahari langsung. Jadi naungan akan sangat membantu dalam hal ini. Nah ini penyiraman dilakukan pada musim kemarau atau rutin jika koleksi kita kita kempatkan di rumah kaca. Tentunya karena di rumah kaca kita pada masa musim hujan pun tidak kena hujan. Sehingga perlu penyiraman yang lebih rutin. dan di sini pemupukan itu tidak perlu terlalu sering atau terlalu banyak. Justru malah kalau kita pupuk terlalu banyak menggunakan urea atau pupuk kimia lainnya itu bisa membuat tumbuhan paku ini mati. Jadi pada tahap awal kita bisa memberikan pupuk daun saja cukup jadi disemprotkan atau dengan konsentrasi yang rendah kita bisa melakukan penyiraman penyiraman jadi airnya kita tambahkan sedikit urea atau apa tapi dalam konsentrasi yang kecil saja. Kemudian juga tentunya tidak terlalu banyak sama penyakit tanaman yang ada di tumbuhan paku ini bukan berarti tidak ada ada seperti misalnya beberapa jenis itu sangat disukai oleh belalang akrostikum itu juga sangat disukai oleh belalang jadi daun-daun mudanya mudah sekali dimakan oleh belalang tidak banyak jamur ataupun tidak terlalu banyak jadi kita perlu hanya perhatikan saja dari seperlunya saja misalnya kena baru kita treatment oke disini juga jangan kita lupakan label tanaman untuk di kebun raya selalu ini ada karena ini akan menentukan juga identitas dan terkait dengan pengelolaan di bagian data jadi kita punya standar minimal untuk label tanaman di kebun raya jadi ada model dari ini ada tiga model biasanya ini adalah model tancap jadi ini ada setiang kemudian kita tancapkan ke tanaman ini apabila tanaman-tanaman ini tidak terlalu besar kemudian ada juga yang model digantung jadi label tanaman ini digantung di tanaman biasanya anggrek itu memiliki label gantung tapi ada juga label-label ini kemudian ditempelkan di pohon ada kontroversi terkait dengan bagaimana caranya menempelkan label tanaman ini di pohon ada yang tidak setuju dengan cara dipaku oke gak apa-apa kita juga mengaplikasikan menempel ini dengan menggunakan logam per sehingga tidak beberapa tanaman itu kita tidak melakukan penempelan dengan paku tapi kita dengan per sehingga bisa mengikuti perkembangan dari batang pohon tersebut kemudian standar dari ini pertama oke ini ada kebun raya puro dadi libi masih libi kemudian Anda bisa mengenali kode unik di sini P 2019 07 01 ini P itu mendatakan adalah kode untuk puro dadi jadi kalau Anda menemukan ini B itu adalah Bogor kalau C itu Cibodas kalau E itu adalah kebun raya Eka Karya Bali jadi ini menantakan lokasi koleksi dari kebun rayanya dimana 2019 ini adalah koleksi itu diambil pada bulan Juli nah 102 ini adalah urutan kemudian ada nama ilmiah di sini speropteris gelauka lengkap dengan autornya kemudian dari suku mana siap kemudian yang dibawah ini B17 B17 ini adalah fakta yang saya katakan tadi adalah lokasi yang di dalam peta dalam kebun raya itu kemudian ada juga Ponorogo di sini tertulis ini adalah hasil dari lokasi pengambilan spesimen tersebut dari Ponorogo nah ini juga kontroversial kadang-kadang kita harus menyembunyikan dalam kode-kode tertentu dari ini ya dari asal ini kadang-kadang karena kalau beberapa kejadian itu kita ada peneliti yang curang curang mengambil spesimen atau memfoto tanpa ada pemberitahuan atau tanpa ada knowledgement ke kita karena buat mereka gampang kalau sudah ketahuan kayak gini kan berarti kalau menulis paper pun enak oh iya ini asalnya dari Ponorogo apa ini nah sehingga beberapa beberapa koleksi itu kemudian kita samarkan asal ini pada kode-kode tertentu yang hanya bisa dimengerti oleh bagian registrasi kita memulai juga menggunakan QR Code yang terhubung nanti dengan aplikasi database jadi ini adalah standar penamaan jadi kalau panjang lebar berapa itu terserah itu bukan standar tapi ini adalah standar informasi yang ada pada label koleksi jadi macam-macam label koleksi ini kemudian ini yang kami mulai di Buru Dadi adalah menggunakan barcode printing dimana kita menggunakan high-res anti-sobek bukan anti-sobek tahan sobek dan juga tahan air sehingga ketika ini kita harapkan material ini label tanaman ini bisa bertahan 3-5 tahun dan ini dengan menggunakan printing ini kita punya sendiri dapat produksi sendiri bisa dilakukan dengan sangat cepat dan sangat murah dibandingkan kalau kita menggunakan plat yang lebih besar itu produksinya bisa sangat mahal dan bisa sangat lama oke kemudian kita bagaimana memanage semua ini dalam sebuah database koleksi yang saat ini sedang kita lakukan adalah membangun sistem aplikasi database yang disebut dengan Makoyana jadi adik-adik bapak-bapak disini bisa mengakses makoyana.lipi.go.id ini kita masih menggunakan domain lama ya tapi nanti kita akan sesuaikan nanti dengan domain brain ketika Anda masuk disini Anda akan disuguhi adalah sebuah interface yang sangat sederhana ada kumpulan video disini tapi juga tidak banyak informasi disitu tapi Anda bisa langsung mencari koleksi apa saja yang ada di kebun raya dan ini bukan hanya kebun raya perwodadi kita kumpulkan dari lima kebun raya nasional dari Bogor Cibodas perwodadi Bali dan juga kebun raya di Cibinong dan satu lagi kebun raya daerah di Boyolali yang sudah kita masukkan ke dalam database jadi Anda cukup memasukkan jenis apa yang koleksi apa yang ingin Anda cari kemudian setelah search ketemu Anda akan bisa menemukan bahwa koleksi itu ada di mana apa koleksi itu ada di kebun raya Bali ada di Bogor atau ada di jadi ini kita sudah berusaha mengumpulkan semua data-data koleksi kalau kita hanya mengandalkan tadi yang katalog koleksi tadi kita tentunya harus mengumpulkan empat buku tersebut kemudian kita harus memilih satu-satu di mana nah ini kita sudah memulai mengumpulkan ini menjadi database yang bisa dicari koleksinya di mana berasal dari mana kemudian ditanam kebun raya yang mana jadi so far kita baru enam kebun raya lima kebun raya yang dimiliki oleh BRIN dan satu kebun raya daerah yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Boyolali selanjutnya kita akan juga akan terus menambah database ini untuk kebun raya Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai hampir 40 kebun raya nah ini ini adalah antarmuka awal jadi Anda bisa melihat statistiknya bagaimana koleksi mana saja yang retenant masuk IUCN dan juga berapa suku berapa marga dan sebagainya dalam menu statistik jadi silahkan dicoba-coba makoyanalipi .go.id kemudian juga ada backendnya untuk mengelola koleksi dari Makoyana ini tadi untuk pengelola kebun raya nanti dikasih loginnya menggunakan SSO kemudian bisa mengakses berbagai menu di sini sebagai contoh di sini ada menu eksplorasi ini menu untuk bagaimana tadi membuat A1 data-data awal ketika kita melakukan eksplorasi kemudian bagaimana kita memasukkan data-data awal dari kita eksplorasi kemana tanggal berapa asal di mana anggotanya siapa saja kita bisa melakukan data baru di sini untuk disimpan dalam database kemudian kita juga bisa print kemudian database ini terus berlanjut semuanya sampai ke arah bagaimana nanti tiap individu tiap spesimen itu dirawat bagaimana dinamika data dinamika koleksinya itu semua terekam nanti dalam satu sistem aplikasi ini tadi juga tiap spesimen itu unik jadi mempunyai kode unik yang seperti saya tunjukkan pada kode nomor akses tadi itu akan sangat beruk kita bisa masuk ke sini jadi itu kita juga manajemen koleksinya kita menggunakan aplikasi yang kita bangun sendiri tentunya ada beberapa aplikasi lain yang juga tersedia di pasaran seperti BRAMS Botanical Herbarium and Management System BRAMS itu awalnya digunakan untuk memanage koleksi herbarium tapi kemudian mereka juga mengembangkan untuk koleksi living collection di kebun raya hanya saja memang BRAMS ini berbayar dan mereka menggunakan platform yang disebut Darwin Core kenapa kita di sini membangun sendiri karena akan lebih mudah kita untuk mengembangkan modul-modul selanjutnya misalnya kita pengen modul pemetaan modul penambahan beberapa yang lainnya jadi kita akan spasial juga akan lebih mudah kita kembangkan sendiri dibandingkan kalau kita membeli dimana nanti masalah update masalah pengembangan itu sangat tergantung dari pengembangnya oke kemudian beberapa kawasan ini tentunya kebun raya 5 tidak lagi cukup kebun raya Bogor itu sudah padat kalau mau menanam koleksi itu cukup susah kita mencari space atau ruang yang cukup untuk menanam mereka kita mengembangkan ke arah Cibinong ke lokasi yang baru dan itu pun sudah hampir penuh lagi sehingga kita berpikir bahwa oke kebun raya ini kan lokasinya sangat terbatas sehingga kita butuh untuk menambah hal-hal yang baru lokasi-lokasi atau pengembangan kawasan-kawasan konservasi eksitu yang baru ini di beberapa tahun yang lalu kita menginisiasi kebun raya daerah kebun raya daerah sampai saat ini sekitar ada 35 sampai 40 kebun raya daerah yang sudah diinisiasi dimana kebun raya daerah ini dimiliki oleh PEMDA pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten maupun kota kemudian ada beberapa juga yang dimiliki dimanage oleh universitas seperti Ipenas di Lampung dan juga oh sorry di Lampung kemudian juga Haluuleo di Kendari ini sudah menginisiasi kebun raya daerah yang dimiliki oleh kampus ada juga pihak swasta yang juga ingin mengembangkan kebun raya kemudian juga bisa kita mengembangkan arboretum arboretum perkotaan ataupun arboretum universitas dimana sepertinya universitas pajajaran sudah memiliki arboretum hanya mungkin perlu lagi lebih digiatkan lagi atau ditata kembali sehingga arboretum tersebut bisa lebih fungsional bisa lebih mengkoleksi yang lainnya selain pohon atau angiosperm saya harap Pak Budi juga bisa memasukkan tubuhan paku ke sana kemudian sebenarnya bisa juga di lingkungan perumahan sekolah ataupun perkantoran kecil-kecilan apapun usaha yang kita bisa lakukan untuk mengkonservasi setiap jenis setiap spesies setiap jenis setiap takson dari tanaman kemudian yang saya tertarik saya pernah ke Taiwan Dr. Cecilia Co Botanical Conservation Center dimana ini dimiliki oleh Yayasan yang secara private ini didonasikan oleh keluarga dari Dr. Cecilia Co dimana mereka adalah pengusaha tebu pengusaha gula di Taiwan yang sangat sukses mereka mendonasikan satu area dimana disitu dibuat rumah-rumah paranet yang sangat megah kemudian untuk koleksi dari banyak sekali tumbuhan disitu jadi sistemnya mereka juga semua peneliti dimanapun di Taiwan itu boleh menitipkan koleksinya di Cecilia Co Botanical Conservation Center ini jadi mereka akan merawat jadi peneliti juga punya akses terhadap koleksinya tentunya para peneliti ini tidak punya banyak waktu untuk merawat tanaman apalagi tanaman hidup kalau herbarium perawatannya bisa minimalis tapi tentunya kalau tumbuhan hidup ini butuh space butuh dirawat dengan baik disiram dan sebagainya di KBCC ini mereka menyediakan tenaga mereka menyediakan ruang mereka menyediakan tempat untuk koleksi hidup jadi para peneliti banyak mengirim living collection ke sini untuk dirawat saat saat tertentu ketika dia membutuhkan material dia bisa kontak ke staff di Cecilia untuk bisa mengirimkan sampelnya atau dia bisa datang sendiri untuk melihat koleksinya atau melakukan penelitian terhadap koleksinya jadi ini sangat luar biasa kalau saya bilang antara private dan raya yasan bekerjasama dengan peneliti dan universitas atau lembaga riset lainnya mereka menyediakan tenaga mereka menyediakan anggaran mereka menyediakan fasilitas untuk koleksi tumbuhan mereka jadi ini adalah win-win solution dimana pihak universitas atau pihak peneliti lembaga yang tidak punya anggaran atau tidak punya fasilitas tenaga untuk merawat koleksi ini oke referensi ini yang tadi saya sebutkan tadi beberapa yang mungkin bisa di search dan ini untuk sebagai referensi saya dan ibu ini pernah menerbitkan organisasi baru koleksi tumbuhan paku di kebun raya bali kemudian ini adalah tadi yang saya sebutkan tadi kristen hos trend and concept infirm classification kemudian ada linear sequence of extant family and general of i-covid inference ada juga PPG recognize too many fern genera nah ini yang disebutkan tadi mereka akhirnya banyak sekali mereduksi jumlah family dan genera sehingga tinggal sedikit sebagai contoh misalnya beberapa suku yang kemudian dijadikan satu misalnya dari skiziasi itu menyatukan dari likodiase anemiase dan skiziasi jadi satu atau pakup pohon siatease itu menyatukan antara diksoniase siatea kemudian juga lofosoria itu jadi satu jadi ini akhirnya mereduksi sekali jumlah-jumlah famili yang ada tentunya sering sekali kemudian kita ditanya mana sih sistem klasifikasi yang paling valid yang paling benar kalau saya katakan semuanya benar selama ada referensinya silahkan ngambil dari mana referensinya oke saya kira itu terima kasih dari saya